Intro Oke hari ini kita akan patroli ke arah Cikampek Namun nanti kalau di perjalanan kita menemukan pelanggar tetap kita akan tumbuh Jalan tolo ini bisa dikatakan sebuah jalan khusus dan juga ada peraturan-peraturan tertentu yang tidak ada di jalan biasa Seperti kita tidak boleh berhenti di bawah jalan, bahkan berlintas di bawah jalan pun kita tidak boleh Kecuali dalam keadaan darurat Pertama kita melihat sebuah mobil pribadi yang berhenti di bawah jalan Orangnya tidak ada Siang pak, ini mobil bapak? Iya pak, ini lagi yang itu Oh ini proyek ya pak ya? Kalau diberhenti di sini pak, kasih lampu hazard gitu Oh lampu ini nyalahnya? Biar ditandain gitu Oh iya Ini gampang aman juga udah Dan ternyata setelah saya tanya, kendaraan ini berhenti karena mengantar bosnya yang bekerja di proyek Proyek sampai kapan pak ini? Aduh, kurang tahu pak Kurang tahu? Iya, kakak sebetulnya nggak tahu Nggak bapak, maksudnya parkir di sini? Sampai kapan? Saya sih nungguin dia orang sih Iya sebenarnya kalau parkir di sini terlalu lama, bahaya juga pak Iya ya? Gitu Kalau bisa di resarea di induk bisa kan? Oh iya Kalau saya sih ikutin dia sih gimana ya? Bukan ya? Iya bapak, kasih tahu gitu ke bosnya Jadi jangan Iya Memang proyek ini berada di dekat jalan tol tersebut Namun kendaraan tersebut tidak dalam keadaan darurat Sehingga kami meminta ke pengendaraan ini untuk maju terus dan berhenti di resarea Selanjutnya kami melihat sebuah bus yang berhenti di bawah jalan Siang pak Iya pak Ini kenapa pak? Masuk angin solarnya Solarnya? Iya Bapak kalau misalkan berhenti di sini Bapak pasang segitiga pengaman pak Iya Jadi berhenti dalam keadaan darurat itu memang diperbolehkan Namun ada prosedurnya seperti menyalakan lampu hazard Dan memasang segitiga pengaman sepanjang kurang lebih 10 meter Perlu saya telponin Derek pak Ini masih ke Jatiwaringin Jatiwaringin Sudah ke penumpangnya Siang pak Berapa lama pak sudah di sini pak? Kira-kira 15 sekit Iya Same ya pak ya? Enggak, cuma sedikit, beberapa orang doang Oh sedikit ya? Dari mana pak ini pak? Bandung Oh dari Bandung Mau ke... Cililitan Siap Memang mogok ini tidak bisa kita prediksi Dan kita juga tidak mau keadaan seperti ini Cuma kita bisa meminimalisirkan dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu Tapi tadi berhentinya itu langsung ambil kiri ya Mas, pasang segitiga pengaman aja dulu Kalau saya telponin ini Derek Tunggu montir pak Tunggu montir? Oh iya Kami menawarkan bantuan kepada pengemudi ini Cuma si pengemudi bilang Akan ada yang montir yang akan datang ke bis ini Tiba-tiba, jut-jut-jut Mogoknya pas di jalur mana pak? Oh jalur satu Oh jalur satu Ini ranting ini untuk apa pak? Apanya Ranting ini Ranting ini pohon daun-daun juga Iya pak Anak tanda mogok aja Buat anda mogok ya? Iya Ganti segitiga pengaman ya? Seharusnya bapak ini bawa pak segitiga pengaman Saya bersihara pak Sepir baru Iya Kata si pengemudi ini untuk tanda Cuman hal itu tidaklah cukup. Si bapak ini antisipasi untuk masang ranting di sini, cuman ini pun tidak cukup. Karena harusnya itu sekitian pengamat. Bahkan di sini juga sudah ada binat. Dari kejauhan, kami melihat sebuah mobil pribadi yang melaju di bau jalan. Ya, kita di belakang saja. Oke. Selamat siang, Ibu. Bisa turun sebentar, Ibu. Iya. Ibu mau ke mana, Ibu? Aku pulang, Pak. Pengantaran ke saya sebelumnya. Dari mana ini? Dari rumah sakit Aini, di spiksa mata, maksud saya. Oh. Gini, Ibu. Ibu tahu kan ini, kalau misalkan bau jalan ini nggak boleh. Dan kecepatan Ibu juga. Lebih dari 60, saya rasa itu tadi. Bisa saya lihat surat-suratnya nggak, Ibu? Iya, Ibu. Lagi-lagi alasan yang kami ketemukan ini adalah si pengendara ingin buru-buru. Namun sebaiknya, meskipun buru-buru, pengendara ini harus tetap di lajur yang benar. Namanya masuk sekolah, Pak. Jam setengah satu. Jam setengah satu. Iya. Tadi macet banget, Bu. Iya, Ibu. Iya. Jadi, saya juga mohon maaf ini. Saya... Karena Ibu udah... Saya... Iya. Jadi, saya mohon maaf. Ibu, saya tidak... Iya, Bu. Boleh. Iya, Bu. Tidak, Bu. Saya udah dari pagi. Balik dari rumah di, kayu. Nah, ini rosa ini masih kecil. Masih banget ibunya. Karena Ibu ini terbukti melanggar, dan pada akhirnya kami melakukan penindakan. Penindakan.